Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Dengan komposisi yang oke dan mempunyai arti bagi yang melihat dan bagi yang membuat Nah, kalau misalkan untuk arti sendiri, perbedaan arti sang fotografer sama yang melihat itu gimana? Kalau misalkan orang salah mengartikan? Dan seandainya orang salah mengartikan, itu adalah sebuah kebebasan bagi dia berimajinasi Sedangkan fotografer tentunya akan membuat sebuah foto secara subjektif Dengan kemaknaan dirinya sendiri sebagai orang yang memproduksi visual yang ada di depan mata dia Kalau untuk menghasilkan foto yang bagus, itu yang lebih penting kameranya atau orang yang mengoperasikan kamera itu sendiri? Seperti sebuah senjata, orang yang bagus itu, tentunya yang paling menentukan itu adalah orang yang ada di belakang kamera itu sendiri Karena dia menggunakan alat yang canggih atau alat yang tidak canggih Pastinya ditentukan oleh kemahiran dari seorang fotografer itu dalam merekam sebuah gambar dan mengonstruksi sebuah visual Terima kasih telah menonton!